Halo semua kembali lagi di channel gua di Risal Lins ya Kali ini kita bakal lanjutin Resident Evil 3 bukan 3 ya Tapi Resident Evil 2 remake nya Dan disini kita bakal lanjutin lagi si Claire Perjalanan Claire nya di part 3 juga Di part sebelumnya kita udah ketemu sama si Chief Irons Kepala Polisi dan ternyata Chief Irons itu dia ngambil si Sherry Birkin Gua gak tau maksudnya apa kenapa dia mau pengen ngambil anaknya Sherry Birkin Nah dari dulu apakah mungkin jadi dibunuh ya atau gimana Tapi si Sherry Birkin juga mempunyai akses kunci Untuk mengambil sampel virus Sample G-Virus sama vaksinnya gitu Buking itu tujuannya si Jeff Irons kayaknya ya Sudah di Sebelum gua main ini gua merasa agak dedek Tegang ya tapi iya Wait a minute Ini Ini gua bener-bener gak tau atau ngebak ke atau bagaimana karena 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 Apa ya Kok bisa ini Kok bisa Oh gak bisa Ini bisa masuk kan Tapi kita gak bisa ambil kuncinya gitu Eh Thank God The key card Ngebakal lagi ya tuh Bagaimana Ya Allah Tapi kalau kita pencet Disini ya Malah kita lari kesini gitu Mungkin ngebakal ya Seharusnya bisa diambil tapi Ya Allah Apa boleh buat Ya Sekarang udah ada pintu Sekarang udah ada pintunya Tadi ada pintunya Waktu gua awal main Tadi Telah Nah Sekarang udah ada pintu kan Ya udah Ini kebawah sih Nah Disini ada zombie Hello Supaya Dia gak ganggu kan Jadi kita mesti Ini aja Dah Dan Semua Takut sih Ada Silik Keluar Kayaknya disini Siap-siap aja dulu Dah Oh Ada pak Ini Salah Seharusnya Gue ambil Medali Berlian gitu Oke Gue ada menawar Suara liqor Ya Oke Buna aja lah Masa mau kah Oke udah Udah mati Aman Berarti Berarti Nah 6211 Berarti ada kunci Yang kita mesti bukat ya Locker gitu Loh ke kode Oke 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 Oh Malah kepencet Aduh Mundur 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 Oke Oke lah Ini Air Apa ya Air 2 Gue Agak Macet Gitu Jadi Tunggu dulu Oke Oke Waduh Dia Menjat Selesai Kelamaan Coy Kalau kita Nembak Pake pistol Buang-buang Peluru aja Ya Ada Mana Queen Sini Nah Oh Berarti Kalau ada suara Ini Berarti ada Ini Mantap Ini Manic Queen Dari Resident Evil 7 Tapi Ambil Ya udah Gak usah Ambil Pisau Masalah Masalahnya Tas gue Udah full Disini aja Oke Kalau Sudah Selesai Selesai Gue putas Sial Oke Explore Dulu Ini Oke Kalau udah Oh ada Zombie Di belakang Kayaknya Di depan Juga Ada Eh Di belakang Masuk Gue Selama Gue Pake Senjatanya Si Claire Ini Yang Ada Lazernya Itu Agak Gampang Untuk Ngekernya Jadi Gak Terlalu Sulit Banget Gitu Ya Gampang Sih Ngekernya Karena Kalau Di Resident Evil 6 Itu Kalau Kita Nyalakan Laser Itu Agak Sulit Kita Nembak Untuk Kepalanya Zombie Ya Pecah Kepala Mulgan Ini Juga Satu Kak Oh Nggak Pecah Oh Nggak Mati Oh Lama Ya Gue Bunuh Sebesar Gue Ambil Tapi Berhubung Tas Sudah Full Juga Yaudah Ini Gue Apekan Lumpur 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 Kita Nyalakan Ini Terus Ini Lumpur Pes Dara Situ Nah Kejarkan Sial Ayolah Malas Cok Diganggu Amat Dia Cok Keluar 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 Cok Keluar Cok Ayo Lumpur Bakal Ngejar kita kita sempat beberapa alat dulu ya masalahnya gua deg-degang juga mainnya cowok kita simpan dulu ini yang berguna dulu dah simpang eh simpan Ya Allah Ya Allah gua lupa ada cok dia Astagfirullah anjid jangan datang disini Mr.X nya dah datang kan masalahnya datangnya cepet gitu flashbang lagi nih cepet aja ya masuk gua udah hafal karena gua udah pernah main gamenya kenapa bisa ya YouTube ya bukan pertama ini juga waktu masih pakai laptop ya jadi gua hafal datang tuh di mana dia datang wujing kita flashbang dulu aja dah flashbang nah kalau udah flashbang oke oke granat wih deket deket cok deket cok baru pakai ini 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 yo ya udah dan gua kena senjata makan tuan juga ada dan oke itu Mr.X nya jalan lagi mana disini clickernya udah mati ya jadi gak terlalu banyak buang waktu gitu ya mestinya gua ambil ini eh gak simpeng aja dulu dah nanti gua ambil lagi masalahnya sudah full sih oke ini ini suratnya si Chris ya dia katanya disini dia pergi ke Eropa gitu selama 6 bulan dan disini juga dia merasa itu bukan Chris ya kalau dia tahu si bagian si Chris bagaimana ada peluru ini untuk seharusnya gua aman-aman aja ya seharusnya dia tahu itu kalau gua tidak udahlah gas kita perlu ini juga sih kita buang udah oke lah kemen ini lagi aduh gua lupa co ini gimana sih oh ini baru ini baru awal oke 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 iya terus asal lupa mulu oh seharusnya ini kan ini 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 dan ini 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 udah gak ada sih gimana 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 co oh dulu wakbar di atas sabar bang 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 sabar oke baku gelet kita seperti biasa flashbang udah lah wah terlalu dekat lagi kayaknya udah langsung gitu gua rasa pas-pas juga terus nembak aja mati gak juga ting gak mati si yoo terlalu dekat eh oke udah udah jatuh diabung berarti kita disini lari ya tinggal naik di atas gitu nah anggota disini ada ada item atau apa ya tapi gua bodo amat karena gua mau coba lari udah kelamaan gitu kalau gua urusin nah disini nah disini posisi gua freshbang udah habis peluru granat launcher juga udah habis habis semua dah ya dan mister x nya jalan lagi nyari kita ya ini yang gua putus ya untuk lawan mister x ya gua butuh peluru pistol gua belum ambil peluru sub mesin kan gua belum ambil gua belum ambil stex udah di luar tapi dia nggak bisa masuk disini aman ya seterusnya aman sih karena dia nggak bisa masuk eh buka ya di atasnya oke berarti kita ke makbukan bukan ke bawah dulu tapi kita pasang ini dulu disini nggak ada item sama sekali baru kita ke bawah terus kita ini skip aja lah nah disini nggak ada apa-apa gua bisa ambil tapi gua mau keluar cuma mister x udah di luarnya mister x atau dia di bawah gitu langsung lari aja nah mister x nya disana co ngapain mister x nya ngejar gandang gua tunggu dulu kasih tenang dulu jantung gua kasih tenang dulu udah lari ya seharusnya aman lah udah nggak ngajar lagi si mister x nya udah aman aduh cukup degan juga jantung gua sial berarti kita ini ambil kita butuh ini mesin kan sama ini ntar ini dulu ya seperti 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 1 lock ya gua belum ambil begitu terus exit rom kayaknya cepet apa kayaknya kalau kita pakai exit rom itu bikin cepet ngalahin sih mister x nya karena gua cuma butuh berdua peluru tadi kita ambil ini ya 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 udah gak ada ya kita butuh kecuali kita mau ambil ini tapi ga perlu ya 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 udah gak ada ya 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 Hai nyambung ini aku gimana Hai sosial berarti nyambung oke udah ambil amal ada telepon mungkin dari shift iron kepala polisi sekarang udah jam hampir mau jam 3 jadi kayaknya kita pakai si seriburkin ya si anak kecil oke lah ini ya bonekanya seribur siapa juga taruh disitu dan apa hubungannya ini gila teka teki biar kita pakai anak kecil mesti ada teka tekinya juga teribat amat eh bukan eh bukan berarti eh no 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 bukan ya berarti kita cari kesamaan ada pusing ya gitu nah gak sama lagi kotak bulat ini disimpan tas maybe oh ngerti ngerti nah ini disini terus tinggal dua nih ini ngerti kasih cocokin nah nah oke lah cukup belum yang lama gue ngenyelesaikan puzzle nya pake gunting seharusnya terobos aja nendeng gitu gak bisa ya karena tebal eh bisa deh oh enggak gak tau lah nah disini CCTV seharusnya ada sih clear gitu kita belum jalan gak tau lah kayaknya udah jalan gitu karena gak ada sih oke di belakang lah wah ada ada pintu tadi oh pintu di kamar tadi kita naikin disini kita masuk ya terus disini di bawah iya jadi gue gak terlalu banyak bicara di video kali ini ya kenapa ngantuk jadi kita nyelesaikan dulu part ini ya oke lah eh maaf ya belum ada facecam gue belum beli webcamnya gitu sebenarnya gue bisa pake HP kamera tapi sayangnya HP kamera bagian depan kamera depannya itu di HP gue itu ngeblur bukan ngeblur tapi buram gitu karena ada ada apa bun dingin gitu di HP gue jadi jadi sekali gue beli webcam aja nanti paling webcam webcam di part antara part 4 di video Resident Evil 2 remake atau part 5 gue udah bisa pake webking gitu atau sekalian gue pake webkingnya di Outlast 2 ya atau dia lah aja nanti dah tolong time untuk pengajaran beberapa manor kau akan berpengaruh untuk ini kau tidak mau kau dengar kau dengar kau dengar kau akan berpengaruh kau akan berpengaruh kau akan berpengaruh berjumpa berjumpa bergerak berjumpa di belakang cepat sentiasa ayo ini sembunyi Oke sih itu sih kepala kepala bukan buka kepala sekolah ya tapi kepala polisi si viral Nah juga dia latar belakang kita ternyata selama dia jadi kepala polisi ternyata di dia disuap sama Umbrella supaya nggak di investigasi sama si Star ya itu kenapa dia juga ngebubarin langsung tim Star timnya si Jill sama Chris gitu gara-gara itu awalnya si Chris sama Jill itu mau investigasi si Umbrella tapi keburunya shift iron itu ngebubarin tim Star jadi nggak jadi gitu Nah dia ini juga shift iron kalau gua lihat salah satunya di komik gitu ya gua nggak tahu itu udah Canon atau enggak tapi dia sama sekali nggak ngebantuin anggota polisinya sama warga disitu yang udah evakuasi di kantor polisi malah dia bener-bener kunci semua dari tempat persenjataan dan juga dia copotin tombol yang di tempat senjataan juga gitu gara-gara si dia nih jadi kantor polisnya udah hancur gitu tapi sayangnya sih si Jill apa ya jilinnya udah ketemu kayaknya sih shift iron tapi nggak diperlihatkan sayang aja deh seharusnya sih seharusnya Carlos bisa ketemu sama seri bergino waktu awal outbreak karena saya seri berginya udah masih ada gitu dia rekonstruksi ting sejak outbreak yang rekonstruksi ting dan ini ternyata itu udah ada dari aja dulu dah ya ya gua ya lu lihat gua tunggu-tunggu sabar bang sabar bang cepat cowok ini juga anak-anak jelas melarinya kita lihat di atas Bagaimana dia cara liar lari coba nah nah gitu cara larinya cok serem ya udah gua gua agak sedikit sedikit degeng ya malah pake tab secuk serem cok pakai kapacok lebih serem daripada tayran cok udah 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 jil skopat ini mah kepala polisinya sih kok oh ya gua lupa itu si mayatnya yang perempuan itu anaknya kepala kepala apa ya wali kota gitu wali kota rekonstruksi ting jadi ternyata dia ngebunuh anaknya wali kota rekonstruksi gitu malah juga wali kota rekonstruksi tingnya itu dia langsung pergi toh ninggalin anaknya begitu aja ya namanya namanya juga rekonstruksi rekonstruksi itu dikendalikan ama ambrenya 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 langsung jadi kebanyakan isinya tuh kebanyakan korupsi ya termasuk kepala kepala polisinya juga korupsi gitu gitu ternyata kita kembali lagi apa yang lu ngomongin? jangan bekerja waktu aku bawa aku ke Pendant atau Sherry mati Pendant? apa yang lu harusnya? apa yang lu mau perempuan itu? apa yang lu mau perempuan itu? baiklah dimana lu? Orphanage Orphanage? dimana itu? di pemerintah kalian bisa menemukan yang dia baik-baik baiklah sekarang gue berkuasa lu bcw jika lu menyusunnya lu merupakan yang lu serius? gue gak tau udah berapa menit bangun lu tinggal tunggu oke udah siap lah eh bukan disini coba cocok MrX nya masih ada masih nyari kita ya oke lah kita langsung gas aja ya untung aja sih MrX nya gak bisa masuk disitu oke oke udah aman udah siap gitu melawan jadi siap-siap aja bangsa langsung muncul aja mati aja co lah itu sih kelirnya berteriak dia juga panik untuk melawan si MrX ya udah larilah ini juga larinya si Claire lama amat keburu si MrX nya kebangun begitu nah disana ada gunshot candle tapi kita nggak bisa masuk ya nggak bisa masuk juga sih ah lama co kita lari aja lah ya betul udah lolos aduh nembaknya juga susah tadi pakai sup masingan udah lah kita pakai ini aja lah ini mau mati atau bagaimana nih ah banyak anjing langsung anjingnya banyak ya Ya Allah kena ini nggak bisa dihindari sama sekali karena ini bukan re3 remake juga oke dapet peluru sambungin aja anjingnya banyak cowok anjingnya banyak 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 kita ambil dulu disini ambil beberapa item dulu disini ada item disini ada oke kita surat oke udah gak ada yang bisa diambil oke lah tinggal turun aja masalahnya dan disini parah parah si cu parah si william gitu jivirus udah mati gak jadi zombie dia mah tapi kalo di ps1 nya atau versi dari secor nickel yang di nitendowi gitu dia jadi monster gitu nah ini anaknya si kepala bukan kepala apa wali kota gitu iya kepala wali kota ya ada jalan rasnya sih tapi gak ada item disini mah oke turun aja langsung lah di belakang juga ada Mr. X lari co enggak kalah makan sih oke untuk menghambat lu yang cepat anjir oke masuk bah wilayahnya daten disini tapi dia udah gak jadi manusia disini karena dia udah muncul perubahan keduanya sempat-sempatnya dia nolongin anaknya jadi disini si william berginya udah gak ada sifat manusianya di perubahan kedua shhhh shhh You're alright? Can you hear me? Claire? Claire you have to get up He's going to get us WAKE UP! WAKE UP! serinya lari mulu itu yang gue heranin si serinya dia udah lari berapa kali sebelum ketemu Claire gitu pastinya dikejar zombie kan tapi lolos mulu gitu selamat mulu apalagi ini juga dia lari dari William Birkin pasti lolos itu logiknya di game Capcom ya ya namanya juga seri Barking itu sebagai karakter dukung juga ya karakter pendukungnya di era E2 Remake nah si serinya pas jadi gedenya di Resident Evil 6 malah jadi cantik tapi seri Barkingnya udah mempunyai kemampuan regenerasi yang sangat cepat ya di Re 6 gue baru ingat ternyata Annette juga model rambutnya kayak Mia ya di Resident Evil Village tapi kebanyakan orang model rambut seperti itu di dunia jepang gitu itu kebanyakan cepat mati gitu seperti Annette Mia Mia di Resident Evil 7 atau 8 gitu oke lah udah cukup lumayan lama nih gua main lah eh sampai disini aja dulu udah cukup lumayan capek lah thank you banget yang udah nonton ya jangan lupa subscribe channel gua dan ternyata sekarang channel gua udah nyampe 1000 subscriber ya thank you banget yang udah dukung gua selama ini gua gak tau mau ngomong apaan dan gua gak tau mau ngebikin apa juga untuk ngerayain 1000 subscribers tapi kembali lagi gua gua mesti tetep ngelanjutin youtube gua karena perjalanannya youtube gua itu masih panjang jadi kita akan bertemu lagi di video selanjutnya sampai jumpa dan bye bye Sampai jumpa